Hey my guy, balik lagi nih, oke so ini hari kedua sesuai janji saya akan bikin video untuk perumahan yang harganya lebih tinggian itu adanya di seberang jalan, sekarang disini jam 8 malam, yep jam 8 pun masih terang disini udaranya enak, seger dan hari ini gak terlalu panas, oke so ini saya puter dulu ke depan kameranya ya nah kalau lihat video yang kemarin saya ada di belakang, sekarang kita ngadep ke seberang, ini seberang nih sekolah elementary ada dua cara untuk nyebrang, nomor satu lewat kolong, cuma saya gak tau nih, kolong nih banyak lumpur apa gak nih di kiri, karena kemarin-kemarin ini hujan terus, oh keliatan banyak lumpur, eh mungkin gak kali, coba ya dia ada tulisan construction ahead tergantung jenis constructionnya kalau di pinggir-pinggir orang bisa lewat, nah dia ada tulisan storm damage ahead, oh mungkin gak bisa nih, coba kita lihat dah oke, lewat kolong jembatan oh, aman terkendali kebocoran sedikit kecil lah ini ini bisa diperbaiki lah yang penting orang masih bisa lewat disini kemarin pas hujan gede banget ya ini, bawah nih lumpur semua orang gak bisa lewat, ya lagi diperbaiki sih di depan oke, sudah di seberang jalan nah ini di depan kiri ini elementary school namanya homestead elementary school dan ini lingkungan sekolahnya kayak gini nih jadi ini tamannya itu kan pinggir jalan tuh ya kanan ya ini kan jalanan nih ini sekolahnya tempat bermainnya gede coba kita ke arah sana ya ini public school jadi ya sekolah apa ya oh, ini sekolah negeri ya gak bayar walaupun public school tapi kualitas pendidikannya dan fasilitasnya oke disini karena ya dari uang pajak ya ya, so pada dasarnya disini kalau bayar pajak kita puas aja kita nikmati oke sekarang lagi libur disini libur naikan kelas disini libur tuh panjang bisa dua setengah bulan kita masuk lagi awal-awal Agustus jadi sekolahnya ini kita lihat di sekelilingnya ya saya putar pelan-pelan dah ada park tempat latihan baseball jadi pada saat rises atau pada saat apa ya istirahat ya ya anak-anak boleh keluar main disini ini muter 360 derajat so oke lanjut nah ini tempat perbanknya sekolahnya disitu pintu masuknya ada banyak jadi tergantung grade supaya gak apa terlalu padat ya atau apa macet jadi dibagi kayak gini tuh ada pintu 2 terus ada pintu lagi nomornya ada 3 ini tutup 2 sama 3 terus dia keliling muter nah ini tempat mainnya lagi untuk anak-anak yang lebih kecil lah biasanya sih main-main beginian ini saya muterin sedikit di belakang sekolah nah persis di belakang sekolah ini daerah sana itu ada perumahan ya jangan bayangin rumah kayak istana ya cukup bagus ya lebih modern lah dari rumah saya and then harganya jack wuh gile bener sejuta dolar 1,2 1,5 ya relatif tergantung jenis apa modifikasi yang udah dikerjakan ukuran ini sampai segede gini nih ini khusus elementary so ini ada tempat lagi main lagi disana ini saya puter sedikit lagi ya jadi sekitar sekolah pun ini banyak trail nah ini trail ini sebenarnya trail atau green belt yang saya bahas di video kemarin untuk perumahan yang ada di belakang sini oke lanjut oke saya hampir keluar di daerah dari area sekolah nah disini ada rambu untuk daerah sekolah nih kalau lagi sekolah itu speed limitnya maksimum 20 mal nah ini udah mulai perumahannya nih oke saya jalanin ada banyak yang nanya ini orang-orangnya pada kemana ya ya memang begini tenang ya ada orangnya dalam rumah atau yang keluar ya paling jalan sore jalanin anjing terus ya cari udara seger aja ya begini memang ya orangnya ada perumahan sini penuh semua rumah-rumahnya itu semua penuh udah terjual jadi orangnya ada kan beda ya memang apa kulturnya beda kalau di Indonesia kan hiruk piku gitu apalagi yang rumahnya di ini di apa ya istilahnya kayak gang gitu kan nah ini ini rumah yang dari sini anda bisa lihat arsitekturnya sedikit berbeda dengan area dimana saya tinggal terus area sini itu ada yang namanya HOE Homeowner Association kalau gak salah kepanjangannya jadi contoh nih rumah ini misalnya sekarang dia kan warnanya apa nih ini garasinya nih misalnya abu-abu gitu ya besok dia mau ganti jadi warna hijau boleh dia ganti ntar lusa ya gak tau lah ini cuma contoh aja ya seminggu kemudian dua minggu kemudian ntar dateng kayak patrolnya ya si HOE itu HOA ini ditegor rumah anda warnanya ngejreng gitu gak cocok ngerusak pemandangan untuk rumah sekitar sini ganti catnya atau kita denda itulah HOE atau HOA jadi dengan kata lain untuk rumah-rumah daerah sini banyak di Amerika yang kayak gitu ya jadi mereka punya namanya HOE apapun yang dikerjakan terutama outdoor itu harus minta izin dulu harus disetujui dulu ya contoh ekstrim tadi misalnya rumah tiba-tiba nih di depan nih jadi kuning terang gitu kan gak bisa karena ya memang jujur aja tuh merusak pemandangan kan karena rumah disini kan tonenya semua kan mirip-mirip warnanya nah ini ini rumah bagus sebenarnya rumah yang saya suka nih kan kelihatan kan gak ada pagar mobil masuk dari sini ke garasi keluar dari kanan jadi tempat masuk semua keluarnya beda ini sih feeling saya lihat dari ukuran nih ya tebak-tebak berhadiah nih bisa 1,2 kali juta dolar terus rumput juga sama kalau kita perhatiin nih rumput-rumput di rumah-rumah sini modelnya sama maksudnya modelnya itu sama rapihnya sama gak bisa nih rumah ini misalnya ya dia males potong terus rumputnya tinggi sendiri kayak alang-alang ditegor ada surat peringatan 1 akhirnya ditenda nah kalau mau lihat nih ini rumah yang tipenya Amerika sekali oke and then ini nah kalau yang kanan ini nih saya ini bukan orang arsitek juga ya atau bukan orang yang ngerti dengan ini ya apa jenis-jenis bangunnya ada namanya nih kalau kita pergi ke daerah east atau timur tuh rumahnya rata-rata modelnya begini udah rumputnya rapih sekali jadi gak bisa sembarangan karena nih ya konsidernya komplek elite tapi tetap bebas bukan gated community yang saya cerita di video kemarin orang bebas keluar masuk kesini silahkan lewat gitu gak apa-apa nah yang di kanan itu kuldesak ya buntu lah so bingung ya orangnya kemana ya ya begini memang again banyak yang nanya jadi disini bukan bilang orang gak bersosialisasi ya kayak misalnya contohnya saya nih keluar nih lagi motong rumput gitu ya ya mungkin yang jam bersama tetangga lagi sama beresin taman apa ya kalau ngobrol ngobrol gitu tapi gak kayak orang di Indonesia yang berkerumun nongkrong sama tetangga gitu saya belum pernah lihat tapi again tergantung dimana anda tinggal kalau tinggalnya nah ini ini rumah antik juga nih kayak di film-film gak oke balik lagi orang jadi kalau orang yang tinggal saya selalu ambil saya selalu ambil New York lagi nih ya New York itu rumah itu dempet-dempet gitu ya hirup pikungnya mungkin seperti di Indonesia gak kayak disini ini kan suburb nih lihat tuh rapi sekali pohonnya dibentuk ini kayak telur raksasa ini gak murah nih manggil orang pasti ya tergantung ya kalau yang punya yang ngerti dia bisa rapi dia potong-potong sendiri ada beberapa rumah yang memang garasi untuk tiga mobil contohnya ini kalau anda lihat nih jadi kebetulan pintunya kecil-kecil kelihatan satu pintu untuk satu mobil begitu juga yang ini satu pintu satu mobil nah kalau yang seberang ini itu dua pintu nyambung ya dua mobil yang satu sendiri terpisah nah kalau ini perhatiin ini kelihatan gak ya coba saya zoom sedikit ya nanti saya tunjuk di video di gentengnya lihat gak tuh kayak ada something ada sesuatu itu ada fungsinya jadi kalau pada saat salju kan akumulasi di es di atas itu kan banyak tuh jadi alat yang dipasang di antara genteng-genteng itu fungsinya untuk break the ice jadi supaya gak ngumpul jadinya tebal jadi salju turun karena itu dia kecah ke bawah nah rumah ini bagus nih ini sesungguh belakangnya juga lihat aduh nikmat banget ya green belt ini belakangnya dia bersih rapi tikus aja kayaknya ogah lewat sini terlalu bersih so ya beginilah ini bukan ya walaupun tadi saya bilang komplek mewah dalam tanda kutip ya ada yang lebih mewah lagi yang ya seperti apa film-film yang perumahan-perumahan yang bener-bener mewah yang kayak istana tuh juga ada disini gak jauh dari rumah saya cuma kebanyakan sana itu rumahnya saking gedenya tanahnya gede ya mereka pasang pager jadi gak bisa orang publik kayak saya gini main masuk aja ngeliat tuh gak bisa nah ini keluar jalan di depan itu adalah nyambung yang jalan tadi pas saya keluar dari kompleks sekolah ini di tengah jalan bisa duduk disini sambil baca buku gak ada yang nyenggol oke kita lanjut ini juga gede ini lebar banget ini rumah ya nah sekarang udah keluar lagi ke jalanan nanti di depan itu saya lupa berapa jauh kesana bisa jadi setengah jam sih itu dulu apartemen saya disitu jadi dateng ke Amerika tinggalnya di apartemen disana oke ini bakalan panjang so kalian nikmatin aja ya saya diem dulu dah ngobrol dikit ada gak banyak tapi beberapa yang nanya kan di berita tuh Amerika ini kan ekstrim banget kan soal asian hate ya sumber berita anda sama saya sama itu bener ada analoginya gini aja deh kita bicara di Indonesia ya atau di negara manapun lah saya rasa sih sama area-area tertentu ya memang lebih rawan dalam artian level rasismenya tuh lebih tinggi kan gak berarti satu Indonesia atau satu negara atau contoh lah Jakarta lah masa iya satu Jakarta semuanya begitu kan enggak jadi pertanyaan apa jawaban pertanyaan itu yang banyak tanya di Colorado tertentu dimana saya tinggal nih ya itu gimana ada asian hate gak kebetulan aja Colorado ini boleh bilang bukan state imigran kenapa saya bilang bukan state imigran kalau California iya karena California itu kan di sisi barat kalau orang datang dari Asia dari Asia Pasifik lah ya mendaratnya ya di California paling banyak ya state lebih padat apa peluang kerja lebih banyak terus apa namanya ya intinya peluang lah untuk ada usaha atau kerja atau apapun lebih banyak nah Colorado itu masuknya mungkin Midwest ya jadi agak ke timur lagi walaupun gak timur-timur banget kita lihat peta Colorado kan dua state dari California kiri jadi imigran jarang kesini kalau mau dibilang Colorado ini state orang white atau ya bule ya iya bukan berarti orang-orang yang color gak ada disini ada tapi sedikit populasinya makanya disini yang seperti kita lihat di berita ya yang kayak di is orang tua dipukulin di isengin bahkan ada yang buset tuh orang bahkan ada yang ekstrim kan kalau lihat berita di Atlanta yang penembakan di SPA ya itu ya kebetulan aja kejadian disini pas lagi ASEAN-ASEAN hate ini itu kan orang yang ODGJ ya itulah orang kan sakit jiwa itu masuk ditambahkan semua kan ya memang kebetulan targetnya dia terapis-terapis yang semuanya orang Asia jadi sekali lagi tergantung dimana Anda tinggal tergantung area mana Anda berada regardless of the state tapi kalau yang Anda nonton di berita di sisi barat di sisi timur itu ada kejadian ASEAN itu benar ada kita disini aman jadi ya mesti dipungkiri model saya apa gak ASEAN look banget gitu loh tapi orang gak itu sih sopan perlakuannya boleh bilang sama tapi ya susah ya namanya kalau orang memang udah dasarnya memang sifatnya itu namanya rasis mau dimana aja sama jadi kalau mau ditanya ada ya pasti ada cuma mungkin tindakannya gak ekstrim gak sampai ya seperti yang kita denger di berita yang kayak gitu kan jadi sekali lagi di Colorado tergolong aman dan saya yakin banyak sekali state yang juga begitu jadi yang kasus-kasus ekstrim aja yang masuk berita yang heboh ya gak bisa apa-apa makanya kan pemerintah juga sampai bikin lawnya kan hukumnya kan oke semoga ini menjawab ya oke saya putar lagi ke depan oke So, ini hampir sampai ke komplek apartemen saya yang dulu Jadi, ini penghabisan dari perumahan Nah, ini Coba bayangin ya Yang punya rumah di sini nih Yang kiri ini nih Bangun pagi Nongkrong di teras belakang Nyeruput kopi Pisang goreng Tempe goreng Ngeliat pemandangan kayak gini Indah Nah, area ini, taman ini nih Kalau lagi musim dingin Penuh sama anak-anak Dewasa juga sih Main itu sledding Jadi kan banyak es tuh Ya kayak main seluncuran Penuh di sini nih Nah, rumah-rumah yang di sebelah kiri sini nih Itu harganya mahal Karena ya dia beli view Satu itu ngadep ke gunung ya Kedua ya green belt Apartemen saya tuh di sana Di bawah sana Jalannya masih lumayan jauh dari sini Ya, gak usah jalan lah Jadi, jalan ke sana Nah, itu komplek apartemennya di kiri Jadi, ini saya yang mau tunjukin Tamannya aja Dulu Di sini ada kursi Sekarang dicabut Karena pandemi Nah, enak kan bisa duduk Saya suka sepeda sampai ke sini Jadi, menikmati pemandangan Nih, saya kasih lihat lagi Coba ya, saya maju sedikit deh Biar kalian bisa lihat Kira-kira kayak apa Di Colorado ini masih banyak sekali tanah kosong Karena Ya, memang state kita ini adalah state yang pegunungan ya Jadi, sebelah kiri itu pegunungan Masih banyak tanah kosong Ya, pelan tapi pasti Daerah ini Di sini maksudnya Itu akan banyak pendatang Orang banyak sekali yang migrasi Terutama dari California Karena Ya, di sini lebih ini Angkos hidup lebih terjangkau Saya gak bilang murah ya Lebih terjangkau ketimbang state-state yang Kayak California Terus Ya, anda lihat sendirilah Ketenangannya gimana Nyamannya Udara bersih Pemandangannya bagus Jadi Orang banyak yang tertarik pindah ke sini Pelan tapi pasti Kita ini sudah mulai makin padat Jalanan udah bikin rame Udah kelihatan Tapi semua masih manageable Kalau Indonesia istilahnya Padat merayap Gak pernah di sini sampai berhenti total Kayak di Indonesia Aduh, minta ampun itu dulu saya juga Dulu saya tinggal di Cipubur kan Kalau ke tengah kota Astaga Hari kerja gitu kan Jarak berapa sih paling 7 km aja Bisa 1 jam, 1 jam setengah Jadi tergantung apa yang dicari Ada orang yang gak suka di sini Mereka maunya hiruk pikuk Chicago New Jersey Wherever lah Kemana aja State-state yang padat sekali Yang Mau punya mobil aja tuh mereka mikir Karena parkirnya susah Jadi mereka ya kemana-mana naik Public transport Karena simple kan Naik, turun, selesai Kalau di sini enggak Kita balik Oh ini orang lagi foto apa ini Apa yang dia foto Mesti ada binatang something Nah ini langitnya udah mulai gelap sedikit Moga-moga Hasil rekamannya masih oke Ini sebenarnya saya mau kasih lihat nih Perumahan yang di kanan nih Cuma Jangan terlalu obvious lah ya Karena Dia tulis Walaupun gak ada pager Tapi Dia bilang No trespassing Private property Kita hargai lah Orang pasang itu Ada maksudnya Jadi Ya ini kita lihat yang ini aja ya Nih Ya kebetulan Kita expose sedikit rumahnya Karena dia paling pinggir Nah rumah-rumah di sini tuh Kira-kira modelnya kayak gini tuh Ada yang lebih bagus lagi Saya gak enak di sini Karena sepi banget kan Ntar tau-tau Masuk TV lagi No soliciting Homestead at Willow And Private No trespassing Homeowner Gas and deliveries only I'm none of them Oke So Mari kita pergi Apa kalau saya masuk ditangkep Ya enggak lah Cuma Ada Beberapa Apa Ya mungkin Kita bisa Orang resep banget Untuk mobil ya Dari tadi Kampungan sekali Jadi Oh iya nih By the way Bike lane Jadi ini untuk bike Orang masuk sini Ya jadi ada Apa Aturannya ya Kita hargai Kalau saya punya rumah di sini Juga kalau memang bilang Private property Ya private lah Ya orang juga Gak ngapa-ngapain sih Cuma lewat Tapi ada aturan Aturan itu kan dibuat Ya pasti ada maksudnya Pelan tapi pasti ya Anda tinggal di lingkungan mana Karakter dan sikap Anda Akan terbentuk di sana Jadi Kalau mau dibilang nih Orang pada dasarnya sama Semua Ya kalau mau dibilang Semau gue Enggak mikirin orang Aturan lah yang membuat Orang menjadi lebih Apa Apa istilahnya Ya mematuhi gitu loh Karena ada hukumnya Kan Bukan berarti Di sini gak ada kejahatan Gak ada orang yang sembarangan Ada Tapi Kalau lingkungan Contoh paling gampang Gini aja deh Di Indonesia saya mau nanya Adat ngantri ada apa enggak Ya jawabannya ada Antara iya Enggak Banyak sekali orang yang gak tau diri Main motong aja Semaunya Terus Berbut Sini gak ada loh Kadang-kadang malah kita saling sungkan gitu ya Oh ya you go first You were here first Gitu kan Padahal mungkin nyampainya sama Jadi Itu membentuk karakter kita disini Pelan tapi pasti Lama-lama kita jadi sungkan Akhirnya apa Jadi tau diri Itu bedanya Ya orang kadang-kadang suka Mengasosiasikan Sifat Apa namanya Budaya Gak mau ngantri Budaya saya itu Dengan Suku Atau ras tertentu Ya mungkin ada benernya juga Tapi lihat lingkungannya juga Kalau lingkungannya aja Gak mendukung Mau Maksudnya ya Semuanya mau seenaknya ya Kalau kita santai-santai Gak nyampe-nyampe Kan contohnya kayak nyetir Saya kesini jauh lebih kalem Lebih tenang Dulu di Indonesia Gih Bukan main Coba bayangin kalau kalem-kalem disana Gak maju-maju Kita santai disodok orang Kita beringas aja masih disodok orang Jadi Itulah Bedanya Jangan lupa like Oke ini Saya muter sedikit Sekarang Lampu-lampu udah nyala Ya moga-moga DJI ini bisa ngambil Footage yang bagus Tidak Muter sedikit lah Lighting itu Makes A lot of difference Nah liat nih rumah ini Kalau buat saya sih bilang keren Dia berani main lightingnya Di semak-semak Di tanaman Asri rumahnya Punyanya si Asri Kalau ada yang nonton ini namanya Asri Semoga anda bisa punya rumah kayak begini Terus ini Kayaknya Gayanya model-model kayak Eropa Kalau gak salah Ingat Terus Ini juga Dia berani lightingnya Di depan garasi Keren sini Iya mustinya bisa saya bikin kayak gini juga ya Kayak di film-film ya Terus tuh Kalau kalian ada lihat bendera Amerika itu Ya karena kemarin Fourth of July Kemerdekaan sini kan 4 Juli Bagus nih Saya suka nih Keren my guy Ini juga Depan Simple Gak terlalu berlebih Lightingnya Tapi Oke Dia main lighting dari bawah Nyorot ke Pilar-pilarnya Sementara sebelahnya gak ada lampu sama sekali Atau belum nyala Sekarang udah 842 Oh ya berarti sudah 42 menit jalan Lumayan lah Kalian bakar Kalori Nih lihat nih Bagus ya Dia punya apa Kayak library ruang baca Ini nih Yang Saya suka ini Ini nih Pohon ini gimana Motongnya ya Lihat tuh bisa rapi begitu kan Modelnya kan Bulet-buletnya Kalau mau bagus Harus pakai duit kayaknya Iya lah Kalau gue pakai apa Lihat sih Lucu kan Bulet Rapi banget Oh ini rumah yang tadi kita lewat Cuma saya gak lihat yang gede itu Ya ini yang kayak telur ini kan Masih bagus aja dilihat Oke So Itu Ya entahlah model apalah Pokoknya Keren juga Nah ini hampir udah mau keluar komplek Dari sisi belakang yang sekolah tadi My guy Kayaknya udah cukup ya Ini mesti lebih dari 30 menit sih Walaupun nanti ada yang saya cepetin So Ya Jadi Kira-kira begitu Semoga bisa jadi hiburan Wawasan Dan Kalau mau migrasi ke Amerika Jadi Terpacu Beda orang Beda ini ya Wait Saya pulang Bersia kesana Salah jalan Beda orang Ya beda Apa Ini ya Apa Keinginannya beda gitu Gak semua orang seneng yang sepi Kayak begini Oke Kalau gitu Bye-bye My guy See you in the next video